Kaspa, ya gue gak tau ya akhir-akhir ini tuh banyak banget yang minta request Kaspa Dan Kaspa ini nge-pumpnya gila banget ya temen-temen ya Kalau kita lihat secara chart di CMC, secara all time high Denny sudah mencapai kenaikan di angka 71.954% Wow, luar biasa sekali ya Ini gila sih Kaspa ini Jadi kalau kita lihat data di CMC, si Kaspa ini tuh saat ini berada di ranking 28 Ya secara coin market cap, diam-diam menghanyutkan Tiba-tiba udah ditengger di atas 30 Entah apakah dia bisa masuk ke top 10 atau tidak nantinya Dan kalau kita lihat sendiri, disini dia punya sirkulasi supply yang cukup besar Saat ini sirkulasi supply dia di angka 21.556.726.284 Kas Dan maksimal supply dia di angka 28.700.000.000 Kaspa Dan kalau kita lihat disini, dia ini punya blockchainnya sendiri Jadi ini adalah aset native coin atau native token gitu ya Dan ya kalau kita lihat all time low-nya di angka 0,0001699 USD Dan all time high-nya di angka 0,1455 USD Ini kenaikannya luar biasa banget dan buat kalian yang sempat beli di bawah Sekarang itu udah cuannya luar biasa ya Cuan Luber Nah kalau kita lihat data berdasarkan 1 bulan ke belakang Dia ini terus naik gitu ya Kita tarik 7 hari pun, dia juga masih oke performanya Ya dan di hari ini, di tanggal 17 November Ya saat ini kenaikan dia di angka yang stabil, 1,84 USD Ini disusul oleh dia baru listing futures-nya di Binance Nah nanti kita akan cek dampaknya seperti apa dan kira-kira prediksi harganya ke depannya seperti apa Untuk si coin Kaspa ini Nah Kaspa juga udah listing di banyak sekali centralized exchange Seperti Kucoin, Get.io, Bybit, Bit.get, Maxi, dan beberapa exchange lainnya Nah yang belum nih Binance nih Apakah ada potensi masuk Binance? Gue rasa peluangnya cukup besar untuk dia listing di Binance Kenapa? Karena seperti tadi gue bilang Dia ini sudah ada futures-nya di Binance Jadi mungkin spot-nya nanti akan masuk Binance juga gitu ya Dan untuk Kaspa ini, ini cukup menarik Kenapa? Karena dia adalah blockchain proof of work Dengan sistem protokol yang disebut dengan nama Ghost Deck Nah jadi bedanya apa dengan blockchain biasa? Kalau blockchain biasa, dia memproduksi block itu cukup lama Sedangkan dengan sistem protokol Ghost Deck ini Dia bisa memproduksi block itu cukup cepat Yaitu 10 detik per satu blocknya Dan harapan mereka ke depannya nanti bisa menciptakan 100 block per detiknya Apa itu block? Block itu pada dasarnya adalah sebuah kotak yang berisi banyak sekali transaksi di dalam sana Dan ketika block itu sudah tercipta, sudah terkonfirmasi dan tercatat di blockchain Maka transaksi tersebut sudah dianggap berhasil dan asetnya itu sudah berpindah ke wallet yang dituju Jadi tujuan dari block seperti itu Sehingga kalau dia bisa memproduksi jauh lebih cepat Artinya semakin banyak transaksi yang berhasil dilakukan di blockchain tersebut Nah kalau kita lihat sendiri, Kaspa ini baru launching di angka tahun 2021 Kalau kita lihat secara CoinMarketCap Di awal itu di tanggal 6 bulan 6 2022 Tapi dia sudah di develop di 2021 Nah untuk Kaspa sendiri di Twitternya Kalian bisa cek dia ada di November 2021 Dan dia sudah punya 100 ribu follower Peningkatannya cepat di beberapa bulan terakhir Dan seperti yang bilang di tanggal 17 ini Dia sudah masuk ke dalam Binance Futures Makanya kemungkinan akan listing di Binance juga untuk spotnya Untuk komunitasnya ada di Discord Di 35 ribu member, kalian bisa join Nah yang menarik adalah kenapa Kaspa ini cukup nge-pump tinggi Karena munculnya sebuah spekulasi Di mana ada sebuah cuitan dari Vitalik Buterin Ini cuitan ini sebenarnya sudah lama Dari tahun 2020 Di tanggal 18 Agustus Kalau kita bisa lihat Di mana waktu itu cuitannya adalah Dia bertanya Berpikir Bitcoin.org Ini white paper Bitcoin Tidak memberikan jawaban terhadap Vitalik Yaitu pertama Kenapa block size-nya itu harus terjaga di 1-4 MB aja Ya ini untuk ukuran filenya Ukuran si blocknya Dan kenapa tidak terus bertambah Tergantung dari permintaan atau pertumbuhan dari demand Terus Kenapa untuk penggunaan hard fork itu kontroversial untuk blockchain Bitcoin Dan kenapa berbahaya gitu ya Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk melakukan yang namanya hard fork pada Bitcoin Terus kenapa Bitcoin ini Tidak bisa di upgrade atau tidak boleh di upgrade ke proof of stake Terus kenapa Scripting itu tidak boleh tidak bisa di extend Atau tidak bisa di Perbesar seperti Ethereum Ya kurang lebih kayak gitu Dan disini juga dia bilang Kenapa proof of work algoritmanya Itu tidak bisa digantikan dengan ASIC Resistance 1 Dan kenapa block timenya harus 10 menit Kenapa tidak 10 detik Dan kalau disini kita juga bisa cek Kenapa tidak diganti ke ghost Ghost deck tadi ya Protokol yang berbeda Lalu kenapa dia tidak di optimize Dengan SOV Use case Untuk penggunaan berbagai Fungsi-fungsi lainnya Nah sebenarnya ghost deck tadi Yang Kaspa itu kan baru muncul di 2021 akhir Bisa jadi Kaspa itu memang dibuat Berdasarkan idenya si Vitalik di cuitan tersebut Ya di cuitan yang ini gitu loh Di 2020 Sehingga Kaspa itu dibuat Dan ketika dia sudah jadi Sudah bisa digunakan Akhirnya cuitan ini naik lagi nih Digiring opini oleh orang Bahwa Kaspa ini didukung oleh Vitalik Buterin Padahal belum tentu Karena bisa jadi Si para developer Kaspa ini Memanfaatkan informasi Atau ide Dari Vitalik Nah kurang lebih kayak gitu Dan sebenarnya Kalau gue baca dari sini Dulu itu Vitalik itu memang Sebenarnya agak Skeptis terhadap Bitcoin Bukan skeptis dalam Artian Negatif Gimana-gimana Karena memang dia tidak puas Dengan teknologi Bitcoin Yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman gitu loh Dan jawabannya Kenapa tidak sesuai Dengan apa yang dia bilang Di tahun 2020 Karena teknologinya berbeda Teman-teman Dimana teknologi Ketika Bitcoin dibuat Itu kan masih terbatas banget Internet masih dianggap Hal yang baru Di tahun 2008 Ya Jadi sehingga Bitcoin tersebut Ketika di 2020 Vitalik bikin Ethereum Di beberapa tahun sebelumnya Dan dia merasa bahwa Ethereum ini Lebih kayak Penyelamatnya Bitcoin Dia punya smart contract Punya TPS yang jauh lebih cepat Ya walaupun Gas fee-nya juga mahal Gitu ya Makanya Gue rasa sebenarnya Ini cuitan ini Keluar ketika Dia pengen Meningkatkan pengguna Dari Ethereum Kayak memberikan solusi ini Gue punya Ethereum loh Yang lebih baik Daripada Bitcoin Nah kurang lebih kayak gitu Sebenarnya Ini pandangan pribadi gue Tapi it's oke Sekarang kita bahas Lebih lanjut terkait Kaspanya Dan potensi Kedepannya Seperti apa Jadi seperti yang gue bilang Kaspa ini adalah Sebuah blockchain layer 1 Dimana dia ini cepat Open source Decentralize Dan skalabilitasnya Juga cukup baik Dimana dia Menggunakan sistem Proof of work Sama kayak Bitcoin Dan Kaspa ini Tidak ada smart contract Teman-teman Jadi tujuan dari Kaspa ini dibuat Adalah Benar-benar Sebagai menggantikan Fungsi Bitcoin Sebagai alat transaksi Atau alat tukar Untuk mengirimkan aset Dari satu wallet Ke wallet lain Dengan cepat Dan fee yang merah Dan kita bisa lihat Fire launch-nya pun Diluncurkan pada tanggal 7 November 2021 Ya kan Dan dia tidak ada Premium Tidak ada alokasi coin Jadi otomatis Ini benar-benar dibuat Satu tahun setelah Cuitan dari Vitalik Hashing algoritm Yang dipakai adalah Key Heavy Hash Dan proof of work-nya Adalah Block Deck Tadi Dia platformnya Support apa aja Ada Windows Ada Linux Ada Raspberry Pi Dan lain-lain Jadi kalian Yang masih punya alat mining Bekas Ethereum Proof of work Kalian bisa coba Mining Kaspa Token-nya atau coin-nya apa Tickernya Kas KAS Block time-nya 1 detik Jadi 1 block per 1 detik Circle S-Supply tadi 21,55 billion Dan maksimal supply 28,7 billion Market cap 2,9 billion Dan ya Disini dia ada white paper Terkait Ghost Deck Dan juga Dark Knight Nah disini gue gak akan Jelasin terlalu rinci Terkait Ghost Deck-nya itu apa Karena ini agak Matematik banget sebenarnya Kita ngebahas Sebuah algoritm Atau algoritma Tapi intinya adalah Ghost Deck ini sebenarnya Kurang lebih upgrade-kan Dari sistem konsensus Yang dimiliki oleh Bitcoin Bedanya kalau Bitcoin itu Algoritmanya terlalu kompleks Terlalu rumit Sedangkan Ghost Deck ini Lebih versi yang disempurnakan Dari algoritma Yang dimiliki oleh Bitcoin Artinya Algoritma Bitcoin itu Walaupun dia kompleks Kelebihannya mungkin Akan jauh lebih aman Algoritma Bitcoin Daripada Kaspa sendiri Tapi Selama ini Belum ada blockchain Yang bisa ditembus Dari segi untuk mengubah Hasil transaksi yang terjadi Di dalam blockchain Artinya Kaspa sendiri Punya keunikan Dimana kelebihan dia itu Jauh lebih cepat Dibandingkan Bitcoin sendiri Kurang lebih seperti itu Dan untuk Dark Knight-nya Ini kayaknya Upgrade-an terbaru Untuk implementasi Skalabilitas layer kedua Tapi kita lihat nanti Seperti apa Upgrade-an selanjutnya Karena informasinya Masih terbatas banget Untuk wallet-nya sendiri Disini dia sudah Punya beberapa wallet Kan bisa download di Google Play Yang namanya Kaspium Linknya juga di deskripsi video Dia juga ada Browser Dan juga desktop wallet Namanya Kaspanet Kan bisa download Lalu kalian tinggal Import sheet fresh Lalu kalian dapat Wallet address Wallet address-nya pun unik Depannya dia pakai Kaspa Titik 2 Baru alamatnya Jadi semuanya Depannya Kaspa Kalau untuk Si blockchain Si Kaspanya itu Terus juga Dia ada Beberapa wallet lainnya Yang sudah support Dia sudah support Dengan Beberapa Web3 Web3 wallet Sudah kerjasama Jadi kalian bisa Coba-cobain Si wallet-wallet lainnya Nah dia juga ada Di apps Ada Chinese Ada Zellcore Ada Tangem Dan juga Onekey Onekey untuk hard walletnya Sisanya untuk Pertukaran Aset crypto Secara Onchain Nah kalau untuk Onchainnya sendiri Dia juga ada Namanya itu Ini RocketX RocketX ini juga Kalau kalian Nggak mau beli Di exchange Karena merasa Tidak aman Kan bisa beli Secara onchain Tapi ini sebenarnya Lebih kayak Kita mengirimkan Duit kita Ke sebuah pool Lalu nanti ada pool lain Yang beli si Kaspa Ngirim ke wallet kita Ya kurang lebih Kayak gitu lah ya Sistemnya Jadi kalian bisa beli Disini pakai BNB chain Ataupun beberapa Blockchain lainnya Bebas Terus contoh Kalian mau beli Sos dolar Terus kalian beli Kaspa Mynet Nanti kalian masukkan Wallet Kaspa kalian Kalian disini Nanti dia akan kirim Ke wallet Kaspa kalian Oke Dan dia tidak ada Aset di blockchain lain Ya si Kasnya Jadi dia tidak Cross Platform Atau crosschain Kurang lebih Nah terus juga Buat kalian tertarik Untuk mining Kaspa nya Ini kalian masih bisa Mining Dengan Sistem Dimana Kalian bisa pakai GPU miner Kalau kalian masih ada Alat mining Bekas ethereum Terus dia juga ada Unpool Nah ini kalian juga bisa Manfaatkan Kalian bisa sewa Cloud mining Dan juga Kalian juga bisa beli Unminernya Kurang lebih kayak gitu Untuk tokenomika sendiri Gimana Jadi tokenomika sendiri Kaspa ini punya Kayak semacam Halving Tapi bukan halving Kalau halving itu Dia dipotong setengah Di setiap terjadinya Halving gitu ya Kayak bitcoin Tiap 4 tahun sekali Dia sekali potong Emisinya potong setengah Sedangkan Kalau kaspa Dia tidak potong setengah Dan ini dia dilakukan Setiap bulan Jadi ini ada daftarnya Ada List nya Nanti link nya Akan gue taruh Di deskripsi video Yang tokenomik Terus kalian nanti bisa Klik disini Kaspa release schedule Kalian download aja PDF Nah ini List nya ada banyak Kita bisa lihat Ada rinciannya Yang pertama adalah Fasenya Kedua bulan ya Yang ketiga adalah Total berapa banyak Kaspa yang sudah Di mining Terus total Per bulannya berapa Terus per detiknya Ada berapa Kas yang cair Ya Yang masuk ke wallet Orang-orang Dan ini ada tanggalnya juga Ini developernya bagus Karena dia memberikan Rincian seperti ini Jadi kalau kita lihat Saat ini Kita ada di Angka 25 Ya Kita ada di fase Kedua 5 ini Dimana sudah cair sekian Dan untuk Per detiknya Itu ada 155,5 Kaspa Ya Per detiknya tuh Emisinya Dan emisi selanjutnya Di bulan Depan Tanggal 7 Bulan 12 Ya Dipotong Jadi 146,8 Per detik Kaspa yang akan Cair Per detiknya Nah Kalau kita lihat Kapan kaspa ini Akan mencapai Maksimal supply nya Dia akan mencapai Maksimal supply nya itu Ada di tanggal 7 Bulan 4 2037 Artinya Masih sekitar Ya 14 tahun lagi lah ya Nantinya Dia sudah mencapai Maksimal supply nya Dengan emisi itu 0,0142 Kaspa Sekian Jadi emisi nya itu Akan terus 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 Berkurang Hingga mencapai Maksimal supply Nah Jadi kurang lebih Seperti itu Informasi terkait Kaspa Jadi Dia memang belum ada Smart contract Jadi memang hanya Tujuannya sebagai Transaksi aja Dari satu wallet ke wallet lain Nah Disini gue gak tau Apa yang menyebabkan Kenaikan harga Kaspa ini Karena setau gue Belum ada negara yang Memperbolehkan Menggunakan aset Crypto lain Untuk sebagai Alat tukar Kalau Bitcoin kan Beberapa negara Sudah ada ya Tapi kalau untuk Kaspa ini kan Belum ada Jadi otomatis Secara use case Dia ini Belum jalan Bisa jadi Artinya kemungkinan Orang-orang membeli Kaspa ini Karena spekulatif Spekulatif Bahwa Ya ini direkomendasikan Oleh Vitalik Buterin Dengan Twitter yang sebelumnya Cuitannya Lalu juga Kaspa ini sudah listing Di banyak sekali Top tier exchange Dia juga Sudah masuk Binance Di bagian featuresnya Jadi kemungkinan Potensi dia akan Masuk ke Spot Binance Jadi gue rasa Spekulasi-spekulasi Seperti ini Yang menyebabkan Kaspa ini Memiliki Kenaikan harga Yang cukup tinggi Dan gue melihat Ini cukup positif Untuk dia masuk Ke Binance Spot Kenapa? Karena komunitasnya Sudah cukup kuat Biasanya Binance itu Suka banget Listing aset-aset Crypto Yang memang punya Komunitas yang strong Komunitas yang kuat Kayak gitu Jadi peluangnya Akan besar sekali Tapi Kalau kita bicara Harga Ini opini pribadi Menurut gue Kaspa ini Sudah terlalu mahal Sudah naiknya Terlalu ketinggian Biasanya Ini kalau kita Masuk di Posisi sekarang Ini potensi kita Untuk menjadi Exit likuiditas Itu tinggi banget Sebenarnya Teman-teman Tapi Tapi Buat kalian yang Pengen masuk Silahkan Gue tidak Menyarankan Tidak bisa memberikan Saran Tidak bisa memberikan Ajakan untuk membeli Tapi gue hanya bisa Masih opini Berdasarkan data aja Karena Menurut gue Yang sudah beli di bawah Apalagi sudah Cuannya gede Tidak mungkin Mereka tidak akan Take profit Dan newsnya kan Sudah habis nih Pelurunya Jadi potensi mereka Untuk take profit itu Pasti tinggi banget Kita gak tau Ada berapa banyak Orang yang megang Kaspa ini Dalam jumlah besar Karena Supply-nya sendiri itu Luar biasa Besar sekali Sebenarnya Ya kan Dan kenaikannya Sudah cukup tinggi Sebenarnya Dan Kalau kalian berharap Kaspa ini bisa Naik lagi Misalnya 100x Atau 50x Menurut gue Mungkin Kemungkinannya itu Kecil sekali Untuk dia bisa 100x Karena market cap dia itu Sudah cukup besar Jadi mentok Jadi mentok-mentok Kalau ditanya Kaspa ini sekarang 0,13 Kalau dia masih Pengen rally lagi Pengen naik lagi Mentoknya di berapa Mentoknya mungkin Di angka sekitar 0,3 Sampai 0,5 Dollar aja Jadi tidak bisa Lebih tinggi lagi Ataupun sampai 1 Dollar ke atas Yaitu Opini pribadi aja Terserah kalian bisa Nerima atau tidak Jadi Kurang lebih Seperti itu Informasi terkait Kaspa ini Dan harapan gue Kalau memang Dia bisa menggantikan Aset-aset lain Yang menjadi Tujuannya Yaitu sebagai Alat tukar Ya gue sih support aja Karena gue menganggap Bitcoin itu Bukan sebagai Aset alat tukar Tapi sebagai Store of value Jadi kalau ada Aset lain yang pengen Menggantikan posisi Bitcoin sebagai Alat tukar Ya silahkan Ya gitu ya Lagi kalau dia punya Transaksi yang jauh lebih cepat Dengan Per bloknya itu Hanya 10 detik Jadi kurang lebih Seperti itu Teman-teman Semoga video Pembahasan terkait Kaspa ini Bermanfaat buat kalian Kalau kalian ada Kritik Salah komentar Silahkan tuliskan di bawah Jangan lupa di like Subscribe Dan juga Berikan Share kalian Ke teman-teman kalian Yang Pengen coba Cari aset-aset baru Dan punya peluang Masuk ke Binance Oke semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di video Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah